What a fan, this is me, your boy Saya gitu jadi kalo misalnya dia diem juga gak keliatan kayak galak gitu Stella orangnya kayak apa? Selalu support ai, selalu bantu ai, selalu dia boot booster ai kalo ai lagi ada masalah Terus you juga selalu cheer ai, kalo ai lagi depresis Iya, you juga kadang-kadang gak tau malu Setiap malem saya tanin ai mulu, bikin ai gak tidur jadinya Pokoknya you beda dari yang lain deh Halnya ya berisiknya you, pokoknya paling parah Gak ada yang bisa ngalahin Orangnya kalau you itu orangnya gak enak kan kalo you dibeliin barang-barang mahal sama mamma mia Terus you juga gak suka minta-minta barang mahal Yang akhirnya juga tetep dibeliin Positifnya dari you itu Orangnya optimis, terus kayak positif gitu Terus gak gampang give up Terus dia bisa kasih good influence ke orang lain Jadi kayak kalo ai temen sama dia Jadi kayak ai bisa kayak belajar banyak juga dari dia gitu Walaupun dia orangnya kayak lumayan childish gitu Tapi dia masih bisa kasih influence yang bagus ke orang-orang di sekitarnya Ya suka bantuin temen Yang selalu disaluti adalah Selalu dapat mempertahankan nilai yang baik Meskipun harus menyontek Tifat jelek yang paling keliatan dari Stay itu Dia orangnya sekarang makin males Terus dia gak pekak banget Jangan terlalu stress sama satu pelajaran gitu dong Kayak ya udahlah kayak it's okay to be fail Sekarang Stay makin mirip cabe You harus belajar jadi cewek kayak ai gitu Di kelas sering nyanyi tanpa tau liriknya Dan itu membuat kesal Lalu dia juga sering mencari cabang Pisang Hidungnya Soalnya gak ada punya hidung kayak dia Ini jamu Buah-buahan gak bisa di describe dia tuh Buah yang cepet busuk tapi enak dimakan Pisang Itu pineapple Kenapa? Gara-gara yang pertama gara-gara itu Ya you know lah Pokoknya pineapple tuh walaupun keset Walaupun asem walaupun apa Tapi tetep banyak yang suka gitu Terus juga pineapple tuh rumahnya spongebob Spongebob itu clumsy Spongebob itu lucu Spongebob itu kayak pinter tapi bego Itu kayak gitu banget lah Saya merasa dia tuh banyak pohon Karena Baik cabang Mau dihilangkan pun Tetap datang kembali Cabangnya You adalah gunting Karena tanpa gunting Cabangnya ngampin hilang-hilang Hape Karena Know every information Terus kayak pinter gitu Sebagai Candle Karena lo tuh selalu Menerangi orang yang di sekitar lo Walau mereka lagi seneng ataupun sedih Landasan pesawat Karena Jidat you bisa buat landingin pesawat Hehehe One word to describe you Gak jelas Because Ya orangnya kayak bisa random gitu Tiba-tiba dia kayak bisa Nanya hal-hal gak jelas gitu loh Jadi dia pernah kan Keliling greenery gitu Terus pokoknya dia lagi jalan pulang ke rumahnya Terus dia kayak di babak kayak Bilang ke ayah gitu kayak Gimana kalau tiba-tiba ada ular terus Ayah bisa mati ya Terus kayak Bagong Soalnya liat aja badannya Terus kayak You tuh kayak Unexpected banget Kayak cakep Tapi Boyo Terus kayak Autis Terus kayak You tuh pinternya tuh Pinternya jenius Tapi Malesnya tuh juga kebangetan Kecicilan Cabek Karena I mau you jadi cabla yang sukses nantinya Jadi I punya beberapa cerita buat you Pas primary day Kayak deket banget gitu Kayak selalu main bareng Terus kayak Selalu jadi partner dan keren gitu Jadi cuman Kayak sekarang udah biasa aja Jadi dulu pas segwan kita kayak ada project english gitu kan Terus kayak Disuruh bikin acara show gitu Terus kita sok ide Akhirnya kita gabungin sama Stella sama Helen Jadi talent show You itu Pernah benci sama I Padahal sebenernya You yang ngebully I Habis itu You yang gara-gara I marah You benci sama I Abis itu You itu dulu pas physics itu Kan ada You, I, Jenaya, Helen, sama Jenny kan Abis itu You itu kayak semacam kemimpinnya itu Jadi sekali you gak suka sama I Jadi satu geng semuanya gak suka sama I Jadi dulu I udah kayak bocah banget I udah kayak nangis gara-gara you ngusuin I I sampe tulis surat buat you Gara-gara I kasih surat sama I kasih gif buat you Jadi you jadi maafin I Pas ulang tahun kita pertama yang Cilevi Kan kita gak tau jalan gitu kan Akhirnya kita nyasar sampe pulang jam 2 pagi Pas masa-masanya primary kan Kayak ada yang kayak gif nama gitu kan Yang kayak Stella Abis itu kayak ada bling-blingnya gitu Abis itu dulu kata you I nyuri nama you Abis itu gara-gara itu you juga marah sama I Jadi yaudah I minta maaf gara-gara yang itu Kita jalan-jalan keliling pik Bener-bener sampe kayak bener-bener bolang banget Abis itu akhirnya kayak jam 6 sore gitu baru pulang Waktu kita fashion show di AS1 Terus kita jadi cabe-cabean Seru banget Jadi kita kenalan pertama itu dari BBM Itu pertama you chat I Hai ini cecenya Patty ya Terus abis itu I bilang Iya ini siapa? Terus abis itu you bilang Oh ini I Stella cucinya Sydney dari gereja Terus abis itu sejak saat itu Kita chat terus sampe hari ini Dari yang awalnya awkward Terus abis itu sekarang jadi kayak Gak tau malu gitu Kita juga jadi ketemu seminggu 7 hari Yang artinya tiap hari kita ketemu sampe enek Terus you dulu juga sering main ke rumah I Terus I juga sering main ke rumah you Terus kita cuma main seharian dari jam 9 pagi sampe jam 7 malem Cuma tuker-tukeran ipad doang You juga freak makeup Jadi I juga ketularan dari awalnya cuma alis doang Eh beli pensil alis Terus sampe sekarang semuka kita freak berdua Dulu I sama Wilson suka nyulip you Helen dari rumah tengah malem Terus kita pergi Ingat pas kita lagi mau prepare buat IGCSI ya Belgy I gak bisa belajar cuma ngobrol sama you Gara-gara you aja dapet nilai jelek tau gak I kangen sih pas masa-masa cuma nyatet doang Yang ngobrol-ngobrol Terus gara-gara itu kita jadi deket ya Sama pas kita lagi mission trip Gara-gara satu rumah bareng you Gua gak tidur Si main kartu sampe bego Dari gak bisa Capsa sampe bisa lain Itu pas mission trip Yang you main kartu You main Capsa kan sama siapa sih Sama oh ya tuh mantan lu tuh si Cyrus Sama yang lain-lain juga Sampai berisik banget you main kartu tuh sampe kayak night night gitu Terus I mau tidur kan Terus tuh berisik banget kan I gak bisa tidur Abis itu juga pas kayak hari terakhirnya Di hotel kan You main Capsa Abis itu I can roommate you I nungguin you sampe you malem banget You gak balik-balik Terus kayak I udah ngantuk banget Bener ngantuk banget gila Terus akhirnya I tidurkan Ay bang bang you masih gak ada You kemana aja gila Ternyata you masih main Capsa Oh my gosh Dulu kita sering banget berantem Kita bukan cuman berantem Tapi kita musuhan Kita sampe gak ngomong Dan bener-bener kayak Kesannya kita bener-bener kayak gak pernah kenal gitu lah Terus kayak Dulu juga pernah Memang mau kasih you barang Lewat I Terus I kayak Apaan sih ngapain sih Akhirnya kayak I kayak surut Siapa ya Kayaknya Vicky deh Ay seru Vicky kasih you Gitu lah Ya pokoknya kayak Ay kasih lewat Vicky ke you Ya Tapi akhirnya sekarang kita udah baikan lagi Kita udah temenan lagi Wishes buat you itu Semoga you bisa sekolah di Singapura ya Walaupun You gak dapet beasiswa Kayak koko you Gapapa Mami Sandra masih sayang kau ama you Enjoy your life lah Keboyo-boyo Nggak jorok Nggak jorok Nggak kebo Terus Nggak autis Nggak jorok-jorok lagi Main-mainin makanan Hmm Terus cepet move on dari Cyrus Di UniU yang baru yuk ketemu cowok yang bener Terus Jangan Takut Buat Pacaran Takutnya kayak ada trauma gitu Begirai Cyrus Jadi Jadi cari cowok yang bener Belajar yang baik Jangan kalah sama koko you adek you Semoga kaki you cepet sembuh Soalnya sering kelupas Terus jangan jorok-jorok terus Soalnya Kadang ayo ke kamar you jijik Banyak Banyak Kulit kaki Tolong dibersihin Sering keramas Semoga cari shampoo yang bener Biar jarang Biar gak lepek-lepek terus Pokoknya lo paling muda dari tua Jadi Jangan lupa buat jadi lebih dewasa Buat tak cari cowok Jangan terlalu picky Soalnya gak ada yang perfect Pokoknya apapun step yang you ambil Pokoknya idlain Semoga you sukses Semoga rambut lo makin lepek deh Semoga jidat lo makin lebar Makin cabek Semoga lo dapet pacar orkai And Semoga kita teman sampai ubanan Memilih jurusan yang paling tepat Jangan salah jurusan Jangan Be a very good impact Buat Your surroundings Jangan mau ke influence Sama Your surroundings Tapi be That influence Yang bisa Influence Sekitar you Yang baik-baik Makin Firm sama apa yang you Percaya lah gitu Jangan Mau kayak ke influence Bener-bener Semoga jadi Enak yang lebih cool Dan lebih anjay Belajar makan sayur Ya udah hidup 19 hari lebih lama Daripada you I makasih you Words of wisdom Nih ya Ini penting Dengar baik-baik Whatever you do in life Selalu ingat ya Kayak You don't always have to be the best Kayak Kayak You selalu Mau jadi yang terbaik Tapi kayak You don't always have to be the best Gitu Kayak Work hard Tapi kayak Never push yourself too hard Nih Enjoy every little things in life Kayak Mungkin ngedengerannya simple Tapi kayak Itu beneran Kayak The key Kayak How you survive di dunia ini loh Kayak beneran Every chance yang ada Coba aja ambil gitu loh Asalkan yang positif ya Ini ada quotes Whatever you do in life As long as you operate with sincerity Honesty, integrity, and intelligence The universe will always have your back Always So Always be happy Kayak itu doang yang penting seriusan I love you Bye Jadi gua pengen semuanya have fun Lu juga have fun Do not stress about it Semuanya pasti seru Please bantu Stella untuk Bikin dia seneng Soalnya Dia tuh selalu membantu Siapapun Dalam hal gimana pun Sorry banget Pas lu Ulta tuh Sebenernya gua udah di UK Tapi gua pengen banget Sebenernya ngikut ke Ulta lu Mau pulang Please Spare waktu Dengan gua Gua disini cuma Gak berapa gua pulang Gua ajarin lu pergi Jangan sok Sombong Sibuk banget Aku punya satu gombalan Untuk kamu Bagaikan limit Ada pendekatan Antara aku Dengan kamu Ya Aku juga ada satu gombalan Buat Yu Kalo aku jadi elektron Aku maunya kamu menjadi Proton kesayangan aku Satu pertanyaan yang Emang tanyain ke Yu Udah jadi saudara yang baik Belum sih selama ini buat Yu Kapan lu mau nyusul gua di UK Gua tungguin dah Do you like BD? Apa ya Yusuko dari BD? I prefer TJ TJ itu di rumah Selalu nyanyi kenceng-kenceng Terus Selalu di rumah Siang Tidur terus Terus malam baru Belajar Terus akhir-akhir ini Selalu pergi sama temen Udah jarang ketemu Malah lebih sering ketemu di sekolah Semoga Cici selalu happy Selalu diberkati Tuhan Selalu sayang orang tua Sehat selalu Selalu senang Makin jarang isengin adek Love you Jay Selalu senang Sharing my birthday with her Nggak enak sih Kuenya cuma satu Terus biasa kalau ada Rencana sama temen Jadi nggak bisa ngama-ngama Abisnya Kayak tadi aja I mau rayain sama temen Pas sore Tapi ada ulang tahun Yu I share her with Kok BD? Stella itu Orangnya baik Sabar Nggak baperan Terus kayak Nggak pernah lihat dia marah Gitu Kalau dia Kesel atau nggak suka Paling dia cemberut-cemerut gitu Tapi dia nggak pernah yang Marah gitu ya Lalu Stella itu Dia itu Enjoy sekali dengan hidup dia Always happy Dan kayak lihat dia nggak ada pusingnya Gitu Dia suka sekali dengan musik Dia suka sekali nyanyi Jadi It's like Ya Always being happy Gitu So Wisi saya buat Stella Semoga Happy terus Selamanya Gitu ya Always be happy Terus semoga dengan Umur 17 ini Semakin Dewasa Semakin Makin baik Makin cantik Makin Makin rajin Makin pintar Makin sukses Semakin Diberkati Tuhan Dan Gak kalah penting Semoga Makin jadi berkat Untuk orang lain So Happy birthday Stella Enjoy the party It's for you Because we love you Sampai Mie Happy birthday Mie Happy sweet 17 Di hari yang begini spesial ini Dedy berharap Supaya Mie bisa menjadi orang yang semakin Mengasihi Mentaati Dan semakin dekat Pada Tuhan Yesus Dan juga orang tua Semoga Mie bisa memaksimalkan Semua talenta Yang Tuhan percayakan dalam hidup Mie Sehingga Mie bisa jadi berkat Bagi keluarga Bagi sesama Dan juga bagi Tuhan Yesus Happy birthday My sweet beautiful angel God bless you Happy birthday Mie Semoga Sehat-sehat terus Makin rajin belajar Dan terus Diberkati Tuhan Terus Makin sayang sama orang tua Makin sayang Tuhan Dan Semuanya bagus-bagus deh Terus Ntar lama masuk kuliah yang bagus Terus Hidupnya selalu happy Terus Lalu ingat buat have fun Okay? Happy birthday Bye-bye 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 Hi Bye-bye Bye-bye Terima kasih.